Lalu tambahkan kerupuk kulit atau krecek 250 gram pacang merah ini udah direbus ya sampai lunak 100 gram kerupuk kulit ini dibenam dengan air hangat ya sampai lunak juga Habis itu ditiriskan Untuk bumbu halusnya terdiri dari 10 butir bawang merah 5 butir bawang putih 3 butir kemiri sangrai 15 buah cabai merah keriting ya Lalu ada 1 sendok teh terasi sangrai Lalu ini untuk bumbu cemplungnya ada 1 batang serai 3 iris lengkoas 3 lembar daun jeruk 2 lembar daun salam 300 ml air Secukupnya rawit utuh 1 sendok teh garam 2 sendok teh kaldu bubuk jamur Aku pakai totolnya boleh ganti dengan kaldu bubuk lainnya ya Lalu ada 20 gram gula merah 65 ml santan instant Nah sekarang kita tumis dulu ya bumbu halusnya Bismillahirrahmanirrahim Tambahkan juga bumbu cemplung ya Serai, daun salam, daun jeruk, longkoas Nah ini bumbunya udah harum, udah mateng Sekarang tambahkan air Terima kasih telah menambahkan air Kembali dengan garam kaldu bubuk Gula Tambahkan kacang merah Rawit utuh Nah ini kuahnya udah setengah surut ya Sekarang tambahkan santan Lalu tambahkan Grupuk kulit Atau krecek Tes rasa Oke ini udah pas ya Sekarang kita matikan airnya Lalu kita angkat dan sajikan Nah guys ini dia Sambal goreng krecek Kacang merahnya udah jadi Udah siap untuk disajikan Ini enak banget Gurih, pedas Wah mantul pokoknya ya Very recommended Oh ya Oh ya ini enak ya Dimasak pake kuah Atau Dikeringin ya Tanpa kuah Juga enak Pokoknya disesuaikan aja Dengan selera masing-masing Atau dibuat nyemek Kayak gini juga mantul guys ya Oke kalau gitu Thank you Selamat mencoba Jangan lupa subscribe Like and share Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax